Halo semua, nama gue Rehan, gue pengurus hosis di SMA Negeri 81 Jakarta Timur, masa wakti 2019-2020. Di kesempatan kali ini gue bakal bagi-bagi gimana caranya berpikir terbuka atau open-minded, dan contoh di kedibaan sehari-hari tentang keterbukaan pikiran. Nah, sebenarnya pertama itu manusia secara naturalnya nggak open-minded, karena otak kita tuh mau mengefisienkan cara kerja kita sebaik mungkin, jadi kita bisa berpikir lebih sedikit dan acting lebih banyak. Karena itu tuh juga ada kaitannya sama kebiasaan nenek moyang zaman dulu, waktu masih di zaman batu, yang setiap harinya kita harus berburu lebih dari 12 jam buat dapet makanan. Misalnya gini, lu diving, terus lu ketemu hiu, lu bakal gimana? Gue nggak tau ya, lu udah biasa apa nggak, tapi kalau gue sih bakal takut. Dan rada panik aja gitu, soalnya yang kebayang di pikiran kalau nggak liat hiu, mau bentuknya apapun itu, itu pasti kebayangnya bakal nyerang gue dengan cepat, terus ngambil salah satu kaki gue, dan nanti gue bakal menghabiskan hidup dengan hanya satu kaki. Seperti banyak kasus-kasus yang gue nonton di TV gitu loh. Atau bahkan gue bisa juga mati kan. Dan itu kebayangnya hampir imediat setelah gue liat hiunya gitu loh. Itu kebayangnya waktu ngeliat hiunya, nggak kita pikirin dulu, itu stereotipe yang dibikin sama otak kita, biar kita bisa punya kesempatan untuk bertahan hidup lebih besar. Itu kan insting ya, bukan pikiran. Dalam kenyataannya, di Amerika tahun 2019 itu penyerangan hiu ada 80, dan kematian karena hiu cuma dua kali. Dua kali itu dibawah rata-rata empat kali setiap tahunnya, yang kemarin-kemarin, yang udah-udah. Tapi otak kita itu pengen banget, mestiin kita bukan salah satu dari dua orang yang mati itu. Dan itu kan memang sangat bermanfaat mindset untuk menstereotipekan sesuatu yang baru berbahaya dan tidak diduga-duga, seperti ketemu hiu. Zaman dulu itu penting banget buat nenek boyang kita, karena nenek boyang kita itu sering banget berburu, lemah, di tengah-tengah alam gitu loh, belum punya tempat tinggal yang menetap. Tapi masalahnya, sekarang dunia itu udah jadi tempat yang lebih aman. Udah beda dari nyaman dulu. Kita nggak harus nyari makan sebanyak 12 jam setiap harinya, dan kita nggak tahu ya, tapi gue anggap sih disini rutinitasnya nggak diving dan ketemu hiu tiap hari. Jadi sebenarnya insting otak kita untuk menstereotipekan hal-hal seperti itu tuh bisa juga merugikan. Dan apalagi sekarang kehidupan kita itu udah lebih nggak berbahaya, tapi insting untuk bertahan hidup seperti itu tuh tetap ada gitu loh. Insting yang close-minded, yang stereotipikal untuk bisa bertahan hidup. Itu tetap ada. Bayangin sekarang lu naik gunung. Lu punya anjing, bayangin aja lah lu punya anjing, kayak gue kan punya anjing tapi nggak bisa. Lu naik gunung, dan waktu lu udah turun gunung nih, udah selesai, udah istirahat, di rambut-rambut anjing lu tuh banyak duri. Durinya tuh banyak banget sampe bikin anjing lu tuh kayak nggak nyaman gitu loh. Kalo gue sendiri sih bakal nggak nyaman, bakal kesel kenapa anjing lu bisa begini, dan bakal cepet-cepet mandiin anjing kita kan. Itu juga apa yang terjadi sama George Demestral. Aduh, sorry. Nah, tapi dia nggak cuma mandiin anjingnya, tapi dia juga penasaran. Apa sih duri yang bisa bikin nempel sama anjing gua ini? Dia itu nggak tertutup pikirannya, bahwa duri itu cuma sekedar gangguan, tapi dia open-minded bahwa duri itu ada alasannya kenapa bisa nempel. Ada hal yang bisa dipetik dari kejadian itu. Dan bener aja, itu tahun 1941 di Swiss, dan tahun 1955, si George Demestral ini, patenin teknologi velcro, dari apa yang dia alamin waktu itu dan anjingnya. Jadi dia nemu di duri itu, kalau dia lihat di mikroskop, itu ada jarum-jarum kecil yang bentuknya kayak kail, kayak kail pancingan. Jadi dia bisa nyantel di rambut anjing dia. Dan itu juga prinsipnya sama, sama velcro yang dia buat. Itulah salah satu ke-open-minded-an orang yang menghasilkan teknologi besar sekarang. Jadi pesan yang gua pengen sampein ke kalian adalah, sekarang ya, open-minded itu ngebuka kekemungkinan banyak banget inovasi. Ini satu contoh lagi, mungkin yang bisa lebih relate sama kita ya. Misalnya lu OSIS MPK, lu udah mau dimisioner, dan lu sekarang lagi jaman-jamannya pelatihan, pelas dayan calon OSIS MPK. Nah, adek lu ini, ini pertama kali ketemu, dan ini tuh kondisinya hari terakhir sebelum libur lebaran, dan ini juga otomatis pertemuan terakhir sampai bulan depan laginya, ada pertemuan laginya. Lu ngasih tugas nemtek misalnya, nemtek, dan deadline-nya tiga hari, karena tiga hari kan cukup banget kan buat bikin nemtek. Tapi, ada saat sebelum nubu barin, ada satu adek kelas yang ngomong, izin kak, gimana kalau kita deadline-nya waktu ketemu lagi, tapi dia nggak ngasih alasan, coba nyeletuk gitu aja kan. Mungkin lu bisa, lu bakal kesel gitu loh, karena itu kan asesan doang buat nunda-nunda tugas gitu, soalnya tiga hari kan udah cukup banget. Tapi di sisa lain, kalau lu mikir, bisa juga dia, mereka lebih bagus bikin nemteknya, soalnya waktunya lebih lama. dan pasti bakal berkubur sama sekeluarga juga mereka, karena itu kan suasananya mau lebaran, mau mudik. Kalau gue sih ya, gue pasti dipikirannya bakal, egonya bakal naik sih waktu itu. Kayak, lu kan adek kelas gitu loh, lu nggak dikasih kesempatan, tapi lu ngomong aja kayak gitu. Buat, apalagi nunda tugas yang udah sangat reasonable lah. Tapi kalau di sisa lain, kalau kita pertimbangin satu, kebaikan. kalau kita nurunin ego kita, dan kita bersikap pikirannya terbuka ke masukan, bisa aja lu dalam tiga hari, tugasnya bukan nyelesaikan nemtek, tapi ngasih filosofi, dan desain nemteknya. Jadi nemteknya sendiri nggak harus selesai tiga hari itu. Itu kan pasti mereka udah, kalau dengan dikasih tugas itu udah, udah ngomongin nepteknya, dan pasti bakal bikin kan. Jadi menurut gue itu win-win solution sih. Yang hipotesisnya, kalau kita nggak open-minded, dan kita tersinggung aja dengan usulan itu, bisa aja kelewatan kemungkinan bakal dapet solusi win-win itu. Nah oke, tadi kan udah bermanfaat ya, tapi menurut gue open-minded itu sebenarnya penting. Karena apalagi kita tinggal di Indonesia, yang masyarakatnya multikultural, dari awal kita udah banyak banget etnis, udah bercampur di sini, dan nih, menurut gue kebinekaan, keberagaman itu emang dari di luarnya bagus ya, bineka tunggal ika gitu kan, keberagaman. Tapi menurut gue, perbedaan itu adalah salah satu alasan mendasar terhadap perpecahan gitu loh. Nah jadi gue percaya banget, kalau keterbukaan pikiran itu, yang bikin negara kita tetap terjaga, persatuan dan kesatuannya, karena dengan open-minded itu, kita bisa toleran. Gak mungkin orang toleran kalau gak open-minded. Kalau dia tetap mikir, suku, ras, dan agamanya itu yang terbaik di dunia ini. Contoh kecil aja nih, satu lagi, lu gak kalau liat di internet, ada orang dikasih tahu tentang perbuatannya, misalnya di komen, di tegur, komen dia mungkin yang gak benar, terus dia marah-marah gitu loh, padahal ada poinnya gitu, saran yang dikasih dari orang lain. Terus jadi marah gitu loh, apa ya, perang komen gitu loh, di platform manapun di internet. Ya sebenarnya kan kalau dilihat tuh cringe banget, dan gak bisa, dan sangat bisa dihindari gitu loh, kalau orang yang open-minded dan bilang, oh iya bro, bener juga ya, thank you ya masukannya. Easy kan. Segment selanjutnya adalah, kunci open-minded. Intinya ada tiga, pertama kita harus penasaran sama hal-hal asing, kedua kita harus turunin ego kita, kalau merasa tersinggung, justru kita turunin ego kita. Dan yang ketiga gak menghakimi. Nah yang pertama dulu, penasaran sama hal-hal yang asing. Kenapa penasaran? Soalnya dengan penasaran, itu langkah awal buat lu, cari tahu secara involuntary gitu loh. Lu kalau masuk ke sekolah, dan lu diajarin sama guru, itu lu dapet ilmu, tapi itu bukan karena penasaran, yang bisa juga sih, tapi lu penasaran gak penasaran pun dapet ilmunya, kalau merhatiin. Tapi kalau dengan penasaran, lu bisa dapet informasi-informasi, yang gak mungkin bisa lu dapetin, kalau lu gak penasaran gitu loh. Apalagi open-minded, kan open-minded itu dengan membuka kemungkinan yang ada yang lebih baik. Misal lu ngerokok, lu pengen ngerokok gitu loh, lu lihat dulu di internet, rokok tuh gimana, isinya apaan, enaknya gimana, rasanya gimana, yang bikin enak tuh gimana, dan kenapa banyak orang yang gak bisa, yang susah buat berhenti ngerokok. Apa sih yang bisa bikin mereka gak bisa berhenti ngerokok? Bukan gak mau ya, gak bisa. Nah, abis lu cari tahu, segala fakta tentang rokok itu, baru deh lu tentuin lu sendiri, mau ngerokok apa gak ngerokok. Nah, paling gak, lu bisa yakinin diri sendiri, lu yakin, lu percaya sama diri sendiri, lu tahu faktanya tentang rokok, ketimbang landasan dari keputusan ngerokok atau gak ngerokok lu tuh, karena dikasih tahu di guru BK bahwa rokok tuh jelek, karena gini, 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 sama temennya dibilang ngerokok, terus sebenarnya gak apa-apa, gua ada kakek yang 100 tahun lebih, dia masih ngerokok, gini, 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 jadi lu percaya sama diri sendiri, kedua, lu rendah hati, kenapa rendah hati? Karena, kalau lu gak bisa nganggep ide dari orang lain, itu sebagai sesuatu potensi yang bener-bener bisa bikin hal lebih baik, lu gak bakal bisa dapet hal-hal baru gitu, ide baru. Ini tuh sebenarnya lebih susah dari biasanya ya, soalnya, mungkin kalau antara sepantaran sama yang lebih tua, lebih gampang buat kita nerima masukan mereka, tapi gimana kalau kasusnya kayak tadi, kayak lu osis dan adek kelas lu ngasih usulan gitu, yang kayaknya ngancurin tugas lu banget, disitu di uji deh, kebisaan kita untuk pesampingin ego, untuk dapet ide yang lain, ide yang lebih bagus, dari manapun itu. Yang ketiga, gak mau hakimi, karena susah lu ngeliat hal secara seluruhan, dari berbagai macam sisi, kalau lu cepet ngehakimin, ya ini banyak sih contohnya, cari aja di dunianya, kalau emak, lu misalnya pulang sekolah, lu jam 7, habis les, main HP, terus dibilang, main HP terus aja gitu loh, karena emang emak lu tuh jarang ngeliat lu kan, emang dari pagi, lu berangkat sekolah, pulang udah jam 7 malam, karena les, udah sekolah berapa banyak, les berapa jam, dan di rumah, yang dilihat sama emak lu, lu cuma main HP sebentar, ya pasti otomatis emak lu, kalau gak open-minded tuh, pasti menghakimi kayak, ini anak main HP doang gitu, soalnya yang kelihatan sama dia, ya cuma main HPnya doang, ini gak curhat ya, intinya gitu, kalau emak lu open-minded, itu siapa aja deh, itu pasti nanya kan, kenapa, kok bisa main HP aja, belum nganti baju, capek ya gitu kan, melihat kemungkinan yang ada, jadi gitu aja, kurangnya mohon maaf, makasih udah dengerin, bagiin pengalaman kalian, di kehidupan nyata, tentang keterbukaan pikiran, atau ketidak terbukaan pikiran, dan pengaruhnya ke kalian, mungkin ada cerita-cerita, contoh-contoh yang lain, tolong banget, tambahin ya, kita penasaran banget buat dengerin, kalau ada pertanyaan juga, cek aja di kolom komentar, tanyain, dan buat kalian agen perubahan, godoain, sukses terus, dan selamat berkarya.